Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai faktur pajak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana ketentuannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Ketentuan terkait faktur pajak bisa kita lihat di sini. Ada beberapa pasal yang akan saya bahas, serta PMK, PER, dan bagaimana perlakuan-perlakuan terkait dengan faktur pajak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita lihat, pada pasal 13 ayat 1, faktur pajak wajib dibuat PKP untuk setiap penyerahan BKP atau JKP, dan atau ekspor BKP atau JKP. Pada pasal 13 ayat 1a, faktur pajak dibuat pada saat penyerahan BKP atau JKP, penerimaan pembayaran dalam hal terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP, penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau saat lain yang ditentukan dalam PMK tersendiri. Kemudian, pasal 13 ayat 5, terdapat keterangan yang harus dicantumkan. Poin A, nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. B, identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi 1. Nama, alamat, dan NPWP atau NIK atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi. Atau, poin kedua, nama dan alamat dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri, badan, atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPH. C, jenis barang atau jasa, jumlah, harga, jual atau pengganti dan potongan harga. Kemudian, poin D, PPN yang dipungut. E, PPNBM yang dipungut. F, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Dan yang terakhir, poin G, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Nah, di pasal 13 ayat 5 ini, keterangannya cukup banyak ya. Jadi, kita harus melihat bahwa ketentuan terkait faktur pajak sudah diperlengkapi di keterangan-keterangannya. Kemudian, di pasal 13 ayat 9, faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Oke, nah, pada pasal 13 ayat 1A, kita melihat di pasal 13 ayat 2-nya, faktur pajak terdapat faktur pajak gabungan, yaitu seluruh penyerahan kepada pembeli yang sama selama 1 bulan. Jadi, kadang-kadang, faktur pajak di sini ada beberapa yang digabungkan, nah, dari seluruh penyerahannya dijadikan 1 selama 1 bulan. Kadang-kadang, ini disebut faktur pajak gunggungan. Jadi, kalau kita beli barang atau jasa, Nah, biasanya kalau kita belinya secara tunai, nah, faktur pajaknya khususnya untuk usaha retail ya, nah, biasanya itu akan digabung pada akhir bulan. Jadi, seluruh penyerahannya berapa kepada pembeli yang sama dalam 1 bulan, nah, maka akan dijadikan 1 pajak gabungan. Oke, nah, kita lihat di sini ada PMK 151-PMK 03-2013. Nah, di sini ada tata cara pembuatan, pembetulan, atau penggantian pembatalan faktur pajak. Nah, sesuai amanah pasal 13 ayat 8 Undang-Undang PPN, yang mengatur tata cara pembuatan faktur pajak, termasuk secara elektronik. Namun, kita juga melihat bahwa di PER 24-PJ-2012, faktur pajak secara umum, ya, di sini ada bentuk, isi, tata, cara, pengisian, dan lain-lain. Sedangkan di PER 16-PJ-2014, kita akan melihat bahwa faktur pajak sudah berbentuk elektronik, atau yang biasa kita lihat, ini e-faktur. Nah, pasal 13 ayat 5A, ini ditentukan bagi faktur pajak PKP perdagang eceran. Kemudian, pasal 13 ayat 6, kita melihat bahwa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Maka, di sini diatur di PER 13-PJ-2019. Sedangkan pasal 16E khusus untuk faktur pajak yang biasanya kita gunakan untuk VAT refund. Ya, jadi ini faktur pajak khusus pada pasal 16E yang diatur di PMK 120-PMK 03-2019. Kemudian, setelah kita melihat ketentuan terkait faktur pajak, nah, saat penyerahan BKP atau JKP, maka kita lihat dulu nih, penyerahan BKP sifatnya seperti apa. Kalau dia BKP berwujud, nah, hukum berupa barangnya itu apa? Ya, berupa barang bergerak. Contoh yang selain konsinyasi maupun konsinyasi. Nah, yang pertama penyerahan BKP yang selain konsinyasi dulu nih. Ini seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa poin. BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli. Nah, ini yang selain konsinyasi ya. Kemudian, BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pembelian cuma-cuma. Nah, pemakaiannya bisa sendiri dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan antar cabang. Kemudian, BKP berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan. Atau yang terakhir, harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh BKP sesuai dengan prinsip akutansi yang beraku umum dan diterapkan secara konsisten. Ini kalau kita ada penyerahan BKP yang selain konsinyasi menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak. Nah, bagaimana kalau konsinyasi? Konsinyasi tersendiri memiliki karakteristik. Ya, ada dua karakteristik. Yang pertama, pemilik barang atau konsiner menitipkan BKP kepada penerima barang atau konsinyi. Dan, penerima barang atau konsinyi menyerahkan BKP kepada yang dititipkan sebagaimana yang dimaksud pada huruf A kepada pembeli BKP disebut. Ya, yang dimaksudnya seperti apa nih? Kalau misalkan penerima barangnya dia menyerahkan BKP-nya yang sudah dititipkan kepada pembeli BKP. Nah, saat penyerahan bagi konsiner ya, pada saat kapan? Nah, pada saat harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktor penjualan oleh BKP, pemilik barang, atau konsiner sesuai dengan prinsip akutansi yang beraku umum dan diterapkan secara konsisten. Nah, selain itu kalau kita melihat dari sisi konsininya nah, penyerahannya gimana? Nah, penyerahannya adalah sama dengan saat penyerahan selain konsinyasi ya. Jadi, kalau misalkan kita lihat di sini saat penyerahannya ya sama yang seperti selain konsinyasi. Oke, kalau untuk si konsininya. Kemudian kalau kita melihat nih dari sisi penyerahan BKP nah, kalau yang tidak berwujud seperti apa? Ya, kalau kita lihat penyerahan BKP yang tidak berwujud ada dua poin. Poin yang pertama harga atas penyerahan BKP tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh BKP sesuai dengan prinsip akutansi yang beraku umum dan diterapkan secara konsisten. Atau kontrak atas perjanjian ditandatangani atau saat mulai terjadinya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata sebagian atau seluruhnya dalam hal saat sebagaimana dimaksud angka 1. tidak diketahui. Oke? Jadi kalau misalkan penyerahan BKP tidak berwujud ini ada dua poin nih ya. Kemudian BKP berupa persediaan atau aktifa yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran. Terdapat empat poin. Poin yang pertama ditandatanganinya akta perubahan oleh notaris. Kemudian yang kedua berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Yang ketiga tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan. Atau yang terakhir poin keempat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada. Oke jika ini BKP yang persediaan aktifa menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran. Selain itu penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak. Oke Nah penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut secara hukum atau secara nyata kepada pihak pembeli. Jadi kalau misalkan penyerahan BKP berwujud yang menurut sifatnya ini kita akan lihat nih penyerahan haknya ini menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut secara hukum atau secara nyata kepada pihak pembeli. Oke selain itu yang terbaru juga adalah inbrank. Nah inbrank disini adalah pengalihan BKP dalam rangka penggabungan peleburan pemekaran pemecahan dan pengambilan usaha serta pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1A ayat 2 huruf D undang-undang PPN atau perubahan bentuk usaha dimana ada 4 poin ya disini poin yang pertama disepakati atau ditetapkannya penggabungan peleburan pemekaran pemecahan pengambilan usaha atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil RUPS yang tertuang dalam perjanjian penggabungan peruburan pemekaran pemecahan pengambilan usaha atau perubahan bentuk usaha dan yang kedua ditanda tanganinya akta mengenai penggabungan peleburan pemekaran pemecahan atau pengambilan usaha atau perubahan bentuk usaha oleh notaris dan yang ketiga disepakati atau ditetapkannya pengalian BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham yang tertuang dalam perjanjian pengalian BKP untuk tujuan setoran modal dan yang terakhir ditanda tanganinya akta mengenai pengalian BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham oleh notaris oke apa aja sih pengalian BKP ya dalam hal ini ya bisa tanah bisa bangunan ataupun aktifat tetap lainnya ya jadi kita harus lihat bahwa ini setoran yang mengganti saham tapi setoran modal ya oke nah ini pada saat penyerahan BKP nya nah selain BKP tentu ada penyerahan JKP nah penyerahan JKP kita lihat disini ada beberapa poin yaitu poin yang poin urup A harga atas penyerahan JKP diakui sebagai pitang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh BKP sesuai dengan prinsip akutansi yang beraku umum dan ditetapkan secara konsisten B kontrak atau perjanjian ditanda tangani dalam hal saat sebagaimana dimaksud huruf A tidak diketahui atau mulai terjadinya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata baik sebagian atau seluruhnya dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri JKP oke itu adalah pada saat penyerahan JKP nya yang ketiga kita lihat disini ada ekspor BKP berwujud kapan sih penyerahannya nah saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean kemudian jika ekspor BKP tidak berwujud nah saat penggantian atas BKP tidak berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai pitang atau penghasilan sedangkan yang kelima ekspor BKP saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai pitang atau penghasilan nah ketentuan ini diatur pada pasal 17 ayat 3 PP nomor 1 tahun 2012 nah tadi kita sudah bicara mengenai faktur pajak gabungan nah faktur pajak gabungan itu sendiri seperti apa ketentuannya kita melihat bahwa faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan oleh pembeli BKP atau penerima JKP yang sama dalam 1 bulan kalender nah kapan dibuatnya faktur pajak gabungan nah dibuat paling lambat akhir bulan penyerahan BKP ataupun JKP nah faktur pajak biasanya bisa dikreditkan ya 3 bulan tapi jika faktur pajak lewat atau lebih dari 3 bulan maka ada beberapa ketentuan yang pertama faktur pajak yang dibuat setelah melampaui atau melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai faktur pajak ingat ya jangka waktunya ada diatur secara jelas kemudian PKP penjual dianggap tidak membuat faktur pajak dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan kemudian PKP pembeli tidak dapat mengkreditkan PPN dalam faktur pajak yang dimaksud oke kemudian faktur pajak yang berbentuk elektronik atau e-faktur nah kita sudah lihat bahwa bentuk dan keterangan dalam faktur pajak dimana kalau faktur pajak berbentuk elektronik dan dibuat menggunakan aplikasi ataupun sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh DJP maka akan dicantumkan tanda tangan secara elektronik nah pada faktur pajak yang secara elektronik keterangan yang harus dicantumkan apa saja oke ada beberapa poin oke poin yang A nama alamat NPWP yang menyerahkan BKP ataupun JKP kemudian poin B identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi beberapa hal ya nama alamat NPWP bagi WP dalam negeri badan dan instansi pemerintah kemudian nama alamat dan NPWP atau NIC bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian nama alamat dan nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi atau yang terakhir nama dan alamat bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana yang dimaksud pasal 3 undang-undang PPH kemudian yang C jenis barang atau jasa jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga yang poin D PPN yang dipungut E PPNBM yang dipungut F kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak dan yang terakhir nama dan tanda tangan yang berhak mendatangani faktur pajak nah semua keterangan tersebut yang harus dicantumkan wajib diunggah menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan oleh DJP dan mendapatkan persetujuan tentunya ya dari DJP nah faktur pajak yang tidak mendapatkan persetujuan dari DJP itu bukan faktur pajak dan PPN-nya tentu tidak dapat dikreditkan nah ada beberapa pengecualian faktur pajak atas beberapa hal nih ya yang pertama penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau JKP dengan karakteristik konsumen akhir pendagang eceran yang kedua penyerahan BKP penyerahan JKP ekspor BKP ekspor BKP tidak berwujud dan atau ekspor JKP yang bukti pemungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak atau dokumen tertentu dan yang terakhir penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri atau VAT refund dibuat sesuai dengan peraturan terkait oke faktur penjualan yang mencantumkan keterangan lengkap dan diunggah menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh DJP serta memperoleh persetujuan DJP termasuk dalam pengertian faktur pajak oke jangan lupa NIC mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP dalam rangka pembuatan faktur pajak dan pengkreditan pajak masukan oke ini jika faktur pajak yang berbentuk elektronik atau e-faktur nah kadangkala ada yang namanya kondisi kahar apa sih kondisi kahar itu kondisi tertentu ya jadi PKP diperkenankan membuat faktur pajak tidak dalam bentuk elektronik kenapa karena kondisi tersebut ya tidak dapat dimungkinkan kayak apa sih kondisinya peperangan kerusuhan revolusi bencana alam pemogokan kebakaran dan sebab lainnya di luar kuasa PKP atau penguasa pengusaha kena pajak yang ditetapkan oleh Direktur General Pajak oke nah kewajiban penyatupan NIK dalam faktur pajak dalam hal tidak dicantumkan NPWP untuk pembeli subjek pajak dalam negeri orang pribadi menurut ketentuan yang ada faktur pajak harus dibuat dengan mencantumkan NIK oke ada pengecualian jadi kalau misalkan kita tidak menjatuhkan NIK dalam faktur pajak apa aja faktur pajak atas penyerahan kepada pedagang eceran kemudian penyerahan dengan dokumen tertentu dan yang terakhir VAT refund ya bagi pembeli yaitu orang pribadi pemegang paspor luar negeri nah ini dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada beberapa pasal dimana kalau pedagang eceran termasuk di pasal 13 ayat 5A ya untuk faktur pajak pedagang eceran sedangkan kalau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak itu diatur di pasal 13 ayat 6 nah pernya sendiri per 13 PJ 2019 dan ketentuan yang faktur pajak khusus atau VAT refund diatur di pasal 16E dan lebih lanjut dibahas di PMK 120 garing PMK 03 garing 2019 oke kewajiban penyatuman NIK dalam faktur pajak ya jadi di pengaturan dalam undang-undang tersendiri ya yang terbaru ini undang-undang PPN sebelum adanya cipta kerja maka kita bisa lihat sama-sama pasal 13 ayat 5 huruf D identitas pembeli nama alamat dan NPWP sedangkan yang terbaru menurut undang-undang cipta kerja pasal 13 ayat 5 huruf D identitas pembeli ya akan ditambahkan di NIC ya atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi ya atau nama dan alamat dalam hal pemberi BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan dan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang PPH nah kita melihat dari sisi PPN seperti itu bagaimana kalau untuk KUP-nya sendiri ketentuan umum dan tata cara perpajakan nah sebelum adanya undang-undang cipta kerja dan setelah adanya undang-undang cipta kerja seperti apa kita lihat bahwa sebelum undang-undang cipta kerja pasal 14 ayat 1 huruf E STP diterbitkan dalam hal pengusaha telah dikukukan secara lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 undang-undang PPN selain pertama identitas pembeli sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B undang-undang PPN atau identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 5 huruf D huruf G undang-undang PPN dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran nah ketentuan terbarunya menurut undang-undang cipta kerja pasal 14 ayat 1 huruf E STP diterbitkan dalam hal pengusaha telah dikukukan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana yang dimaksud pasal 13 ayat 5 dan ayat 6 undang-undang PPN selain identitas pembeli PKP atau penerima JKP serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 5 huruf B dan huruf G undang-undang PPN dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran oke nah selain itu tentunya ada pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak nah pembetulan atau penggantian disini tentunya ada beberapa hal karena apa sih salah dalam pengisian atau penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang benar lengkap dan jelas maka tentunya akan diterbitkan faktur pajak pengganti kemudian hasil cetak atau hasil cetak yang ada rusak atau hilang maka kita bisa lakukan cetak ulang nah kemudian permintaan data ke DJP kalau data faktur pajak elektronik ternyata rusak atau hilang oke nah tentunya jika kita melakukan data seperti itu ya maka kita ada beberapa tata cara yang harus kita lakukan yaitu dilakukan oleh PKP yang membuat faktur pajak kemudian menggunakan nomor seri faktur pajak yang sama kode status atau kode status dan kode transaksi berubah kemudian tanggal faktur pajak pengganti adalah tanggal faktur pajak pengganti dibuat ya kemudian dilaporkan di masa pajak faktur pajak normal dilaporkan harus pembetulan SPT nah itu kalau kejadiannya pembetulan atau penggantian nah jika terjadi pembatalan biasanya penyebabnya apa sih pembatalan ya kalau penyerahan BKP dan atau JKP yang transaksinya dibatalkan nah kemudian penyerahan barang dan atau jasa yang seharusnya tidak dibuat dalam faktur pajak nah tata caranya tata caranya seperti apa nah tentunya dilakukan oleh PKP yang membuat faktur pajak kemudian berdasarkan dokumen bukti pendukung ya maka dibuat nih pembatalannya seperti apa nah dalam hal belum dilaporkan oleh PKP penjual faktur pajak yang dibatalkan tetap dilaporkan dengan DPP dan PPN nya 0 nah dalam hal sebelumnya sudah dilaporkan oleh PKP penjual maka faktur pajak tetap dilaporkan dengan DPP dan PPN harus pembetulan SPT selain itu dalam hal sudah dikreditkan oleh PKP pembeli maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT yang tertuang dalam PER 24 garing PJ garing 2012 oke nah faktur pajak PKP pedagang eceran nah tadi kan kita sudah bahas nih pedagang eceran apa sih nah pedagang eceran ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 PP nomor 1 garing 2012 yaitu PKP yang seluruh atau salah satu kegiatan usaha atau pekerjaannya merupakan penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir termasuk penyerahan BKP dan atau JKP melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE nah sedangkan kalau konsumen akhir sebagaimana dimaksud pasal 20 PP nomor 1 tahun 2012 adalah pemberi yang mengonsumsi secara langsung barang tersebut dan tidak digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan produksi atau perdagangan artinya konsumen akhir disini yang memanfaatkan apa baik barang ataupun jasa PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual kemudian faktur pajak eceran dapat berupa bond kontan faktur penjualan segi cash register karcis kwitansi atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis nah cara transaksi perdagangan eceran yaitu ada tiga poin disini poin yang pertama melalui tempat penjualan eceran atau tempat penyerahan jasa termasuk yang dilakukan melalui media internet atau langsung mendatang dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya antarain dapat berupa toko kiosk dan gerai media tertentu dan toko daring yang kedua tanpa didahului dengan penawaran tertulis pemesanan tertulis kontrak atau lelang tidak termasuk penawaran tertulis atau pemesanan tertulis yang dimaksudkan untuk memberikan informasi barang dan atau jasa penyelesaian transaksi pengiriman barang dan informasi lainnya mengenai transaksi jual-beli misal live-flat katalog bukti pemasanan melalui PMSE dan bukti pengiriman barang dan yang poin ketiga pada umumnya pembayaran dilakukan secara tunai yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan uang tunai debit card credit card uang elektronik dan atau alat pembayaran lainnya nah faktor pajak eceran dilaporkan oleh PKP pedagang eceran dalam SPT masa PPN satunya 4 kali dengan cara digunggung pada formulir 1 nya 4 kali pada formulir AB ya oke kewajiban pengisian faktor pajak nah faktor pajak jangan lupa wajib diisi secara benar lengkap dan jelas jika tidak benar tidak lengkap dan tidak jelas maka PKP yang membuat faktor pajak akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan PPN yang tercantum dalam faktor pajak merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan oke pengkreditan pajak masukan jangan lupa disini kalau misalkan pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktor pajak yang memenuhi persyaratan secara dua hal yang pertama formal dan material dikatakan persyaratan formal itu diisi secara lengkap benar dan jelas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 5 atau ayat 6 undang-undang PPN nah secara material berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya oke mengenai penyerahan BKP ataupun JKP import BKP atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oke PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang mencantumkan identitas pembeli BKP atau penerima JKP oke ya berupa nama alamat dan nick bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan pengkreditan nah pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang diberitahukan dan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan ya ini merupakan faktur pajak dan dokumen tertentu oke nah faktur pajak yang ditagi dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan nah ketetapan pajak ditambah SSP sama dengan dokumen tertentu ingat pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan masa pajak keluaran dalam masa pajak yang sama ya jadi PK dan PM dalam masa yang sama nah kemudian pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama ingat dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan oke ini adalah pengkreditan pajak masukan oke kesiapan aplikasi untuk efaktunya seperti apa tentunya jika kita melihat pembuatan faktur pajak serta pelaporan SPT nah dalam pembuatan faktur pajak kita akan mencantumkan NPWP 000 dalam H untuk SPDN orang pribadi maka kolom NIC atau paspor harus diisi NIK oke kemudian untuk SPLN subjek pajak luar negeri orang pribadi kolom NIC atau paspor harus diisi dengan nomor paspor kemudian untuk SPLN subjek pajak luar negeri badan dan bukan subjek pajak PPH kolom NIC atau nomor paspor harus diisi tanda strip oke ini dalam hal pembuatan faktur pajak nah sehingga data NIC yang diisikan dalam faktur pajak akan divalidasi dengan data Dukcapil oke pelaporan SPT seperti apa ingat pajak masukan yang PPN ditagi dengan ketetapan pajak dapat dikreditkan dalam SPT masa PPN ya formulirnya satunya 4 kali di B1 nah luar negeri atau formulir B2 untuk yang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan pengkreditan maka jika pada saat kita melaporkan SPT data NIC dalam faktur pajak yang dikreditkan akan divalidasi dengan data PKP di DJP oke sekian presentasi dari saya mengenai faktur pajak sesuai dengan undang-undang cipta kerja oke bersama MC Consulting kami siap membantu Anda dengan kualitas pelayanan terbaik administratif perhitungan perpajakan akan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai regulasi terbaru dari undang-undang cipta kerja dan jangan lupa ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dengan solusi kreatif dan informasi yang relevan serta strategi perpajakan yang tepat dapat menjadi pilihan terbaik dalam setiap pengambilan keputusan bisnis Anda MC adalah solusi terbaik untuk bisnis Anda segera hubungi kami ya terima kasih sampai jumpa daaah